Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya Dan selalu ditambahkan rejekinya Amin Baik Sobat Youtube Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Mengenai PKH hari ini Ada informasi penting Pencairan BPNT tahap 1 Dan bantuan PKH tahap 1 Bagi para pemilik kartu KKS Merah Putih BNI Mandiri BRI BTN Dan Bank BSI Untuk besok hari Kamis Ada info dari pusat Bantuan PKH dan BPNT Sudah mulai disalurkan kepada para KPM Dan silahkan dicek kartu KKSnya Di mesin ATM terdekat Namun Jangan sampai melakukan Dua kesalahan ini Karena Bantuannya yang sedang dinantikan Akan berkurang Bahkan tidak akan bisa diterima Apabila melakukan Dua kesalahan ini Nah seperti apa info penting tersebut Maka dari itu Simak terus videonya sampai selesai Dan jangan di skip Agar supaya tidak ketinggalan informasinya Namun sebelum itu Bagi teman-teman media PKH dan BPNT yang belum subscribe Silahkan ditekan tombol subscribe dan like-nya Jika dirasa bermanfaat Nah baik langsung saja Tanpa berlama-lama kita ke informasinya Yaitu terkait Yaitu terkait Update pencairan Bantuan PKH tahap 1 Dan BPNT tahap 1 Perlu diketahui Sudah ada surat Soal penyaluran BPNT Pia kartu KKS Nah kabar gembiranya Dengan adanya surat tersebut Berarti untuk penyaluran BPNT Periode 1 Tahun 2023 Ini akan segera disalurkan Bahkan bagi pemilik KKS Bank BRI Ini sudah pada banyak yang cair Uang PKH Dan uang BPNT nya Nah perlu diketahui bahwasannya Saldo untuk BPNT sekarang ini KPM tidak perlu lagi Pergi ke agen Ewarong setempat Akan tetapi KPM Bisa langsung mengecek Ke mesin ATM terdekat Ataupun ke agen bank terdekat Jadi bisa ditarik tunai Saldo BPNT nya Nah selanjutnya Ada 2 instruksi penting Dari pusat Bagi para KPM semua Ketika mencairkan Bantuan PKH Maupun BPNT nya Di mesin ATM terdekat Maupun di agen seperti Briling Nah ada himbawan Dari pusat Bagi para KPM PKH Dan BPNT Jangan sampai Melakukan Dua kesalahan ini Karena bantuannya Yang sedang dinantikan Akan berkurang Bahkan Tidak akan bisa diterima Nah langsung saja Instruksi yang pertama ini Ketika para penerima manfaat Hendak mencairkan bantuannya Di mesin ATM Ataupun di agen terdekat Jangan sampai Salah memasukkan Nomor PIN Sampai 3 kali Karena Apabila itu terjadi Maka KPM PKH BPNT Salah memasukkan Nomor PIN Sebanyak 3 kali Maka kartu KKS nya Itu akan segera Diblokir oleh Bank Himbara Seperti BNI Maupun Mandiri Dan sebagainya Oleh karena itu Saya himbau Kepada para KPM semua Ini agar berhati-hati Ketika mencairkan Bantuannya Di mesin ATM Ataupun di agen Jangan sampai KPM Itu salah Memasukkan Nomor PIN Sebanyak 3 kali Nah apabila Kalian sudah Melakukan Kesalahan Nomor PIN Sebanyak 1 kali Atau 2 kali Sebaiknya KPM Jangan Memasukkan Nomor PIN lagi Akan tetapi KPM hendaknya Besok saja Baru mengeceknya lagi Nah selanjutnya Ada instruksi yang kedua Dari pusat Ketika para penerima manfaat Hendak mencairkan bantuannya Di mesin ATM Ataupun di agen Jangan sampai Para KPM Ini memberikan Uang jasa Atau imbalan Kepada para Oknum-oknum tertentu Nah hal ini karena Ada instruksi Dari Kementerian Sosial Tidak boleh ada Pungutan-pungutan liar Kepada siapapun Baik kepada Ketua RT Ataupun kepada Oknum pendamping Karena Apabila itu dilakukan Akan menyebabkan Bocornya Keuangan negara Yang mana Bantuan sosial Itu sebenarnya Ditujukan Kepada para penerima Manfaat KPM PKH Maupun BPNT Saja Nah selain itu Apabila KPM Ini memberikan Uang pungutan liar Kepada Oknum-oknum tertentu Ini akan Mengakibatkan Nominal Uang bantuan PKH Atau uang BPNT Jadi berkurang Sehingga Mengurangi Manfaatnya Bagi kebutuhan Keluarganya Nah jadi itulah Dua kesalahan Yang tidak boleh Dilakukan Bagi para KPM Semua Agar bantuannya Tidak berkurang Dan bisa cair Saya harapkan Para KPM Semua Mengikuti Himbawan Dan instruksi Dari Kemensos ini Nah demikian tadi Informasi PKH Terbaru hari ini Semoga saja Informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Atas perhatian Teman-teman Jangan lupa Tekan tombol like Dan silahkan Di-share di media Sosial teman-teman Jika dirasa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Terima kasih telah menonton